Berikutnya Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askara meminta CityLink Indonesia untuk mencabut gugatannya terhadap Sriwijaya Air terkait dugaan Juan Prestasi. Setelah itu pihak Garuda juga akan mengaktifkan kembali layanan perawatan pesawat milik Sriwijaya Air yang sebelumnya sempat dihentikan. Dengan demikian, kedepannya diharapkan semakin banyak pesawat Sriwijaya Air yang layak beroperasi. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan kapan logo Garuda Indonesia kembali dipasang di armada Sriwijaya Air. Pemasangan logo akan dilakukan jika aspek keamanan dan keselamatan Sriwijaya Air benar-benar memenuhi standar. Menurut Ari, saat ini yang terpenting adalah melayani penumpang dan menjaga kesejahteraan pegawai. Karena kita sekarang sudah sepakat dengan pemegang saham, yang penting seperti spirit yang disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa kita harus melayani penumpang dan kemudian kita untuk kepada para pegawai. Saya sudah minta sama CityLink untuk men-drop tuntutan tersebut. Sehingga yang penting penumpang terlayani dan para pegawai yang pastinya.